Tadi masalahnya apa, Pak? Kok tangkrihannya cuma satu? Tadi jatuh di jalan. Jatuh di jalan? Jadi tangkrihannya itu jatuh di jalan, tapi saya nggak kerasakan di tunggung. New TPSI! Nggak teriak! New TPSI! Nggak teriak! Wijaya! The best! Wijaya! The best! Wijaya! The best! Yes! Yes! Terima kasih. Ya teman-teman, ketemu lagi bersama saya, Rumah Burung. Kali ini saya juga membahas dengan sopun atau penerawatan sopun, tapi ini ada salah satu yang uniknya. Ini kalau nggak salah tadi yang gantang, bapak-bapak ini umurnya udah lumayan tua, tusukunya seperti itu, kayaknya belum tampil maksimal. Dan di kandangnya hanya ada satu tangkringan, kayaknya. Satu tangkringan, tapi burungnya ya terbilang anteng mapan gitu ya, terbilang mapan. Bapak-bapaknya ada di sebelah hangat, di pinggir. Nanti mudah-mudahan bapaknya mau ngobrol nih, apa yang bikin bapak ini tertarik dengan tangkring. Sekarang ada di nomor 27, sekarang hadis di kelahiran Wujaya Cup 1. Sekitar ada 14 kurung tangan, disini rata-rata diisi oleh sopuner-sopuner yang bisa dibilang. Jam terbangnya belum jauh, ya masih main di lokalan. Tapi dia memang setelah ingin tetap kelahiran Wujaya Cup 1 ada. Makanya meskipun di kota sebelah ada gelaran yang ada banyak kelahiran Wujaya Cup 1, tapi dia mau ngumpul di sini supaya kelahiran Wujaya Cup 1 tidak nyapus ke depannya. Nah, nanti saya pengen ngobrol-ngobrol bersama bapaknya. Mudah-mudahan dia mau terbuka, tidak malu-malu. Biasanya sih agak malu-malu ya. Nah, burungnya seperti ini. Nanti mudah-mudahan ada juga teman-teman sopuner yang mau ngasiaraan supaya burung ini mau jalan. Yuk kita lihat bapaknya nih. Bapaknya ada di pinggir. Tuh, ini bapaknya nih. Luar biasa. Meskipun umur udah tua, tapi untuk masalah hobi, nggak pandang umur sendiri. Ini ada sekitar 14 burung sopun. Dan ini kebanyakan malah pemain-pemain oceana membawa burung sopun. Dan banyak untuk pemain-pemain yang lama atau yang belum muncul membawa amunsi sopunnya. Nah, tentunya ini belum masuk ke dasar juara ya. Karena masih kurang. Tapi yang utama nanti saya pengen ngobrol bareng bapak tentang apa yang memotivasi bapak mengantang bulus sopun. Oke, selamat siang sopuner. Nah, ini tadi bapak-bapak yang saya maksud sopunnya tadi main di nomor 27 ya, Pak ya? 27, tapi saya lihat ada yang berbeda. Sekarang udah dipasang ada tangkeringannya dua. Tadi masalahnya apa, Pak? Kok tangkeringannya cuma satu? Tadi jatuh di jalan. Jatuh di jalan. Jadi tangkeringannya itu jatuh di jalan, tapi saya nggak kerasa akan di punggung. Terus nggak nyari dulu tadi? Nggak, jatuhnya juga gimana? Sampai sini nggak nyari tangkeringan? Nggak, nggak ngeh itu. Itu ada nggak ada tangkeringannya. Oke, oke. Nah, ini sebelum saya ngobrol panjang lebar, ini pengen tahu nih, Pak. Kenapa bapak pilih bermain sopun? Ya, saya... Ya, kemampuannya saya beli burung sopun itu. Oh, kayak gitu? Itu. Berarti burung sopun ini bahannya masih terjangkau lah ya, Pak ya? Untuk keseharian, bapak? Ya, cari kerja itu ya untuk sekolah, ruang anak-anak gitu. Kerja lah ya, banyak kerja. Terus untuk merawat burung sopun sendiri. Ini, bapak, udah lama ngerawat burung sopun? Ya, belum lah. Ya, satu tahun lah. Kok bisa, nih, pengen burung sopun selain tadi harganya yang terjangkau, untuk di daerah sini banyak teman-teman sopun atau gimana? Ya, banyak lah. Tapi saya, ya, ikut-ikutan lah itu. Jadi, teman-teman tuh punya burung, tuh sering lomba. Jadi, saya, mantan, itulah, minat gitu. Jadi, saya beli. Terus kebanyakan kan untuk sopuner kan, orangnya masih muda-muda. Terus ini, bapak, enggak? Enggak minder nih? Enggak, enggak. Malah saya rasa senang lah, gitu. Hiburan? Ya, ya. Jadi, rasa hiburan sama teman-teman muda, sama teman tua, tuh sama-sama. Iya, gitu. Terus untuk burungnya sendiri pernah? Kayak juara kayak gitu, pernah? Pernah. Rampas kan? Pertama kali saya ngantang, tuh, suara tega. Nah, keduanya masuk juara satu, ketiganya juara satu. Keempat, satu. Nah, di sini juara dua. Tapi enggak jalan ya, Pak, ya? Iya. Tapi tadi di sini lagi waktu, ya, udah lama kan, enggak ada main sogon di sini. Nah, saya ke sini, sogon cuma tiga, jadi enggak main. Wah, itu hari ini banyak, ya, Pak, ya. Rancanya mau main lagi nanti sesi kedua? He? Naik lagi? Iya. Nanti saya, nanti kalau ada waktu panjang lah, itu saya rencana angkat lagi. Oke, siap-siap. Terus, ujim dengan pakannya gimana untuk buli sobon? Ya, cari keroto lah. Oh. Iya, cari sendiri, itu. Cari sendiri? Iya. Ya, terus belinya dulu sama teman-teman soboner apa beli di pasar atau beli? Ya, cari saya tuh, tadi pertama kali saya beli di teman. Ini, ini yang beli sama teman? Iya. Itu. Nah, saya baru, itu saya diopening, diopening terus. Nah, sekali itu teman-teman tuh ngajak main sobon. Nah, saya terus ikut, ya. Ikut itu. Umur berapa sekarang, Pak? Saya? 60. Alhamdulillah. Sihat ya, Pak, ya. 60 tahun. Nah, ini tadi kan selain pakannya keroto. Terus itu apalagi selain keroto? Ya, itu air sama gula putih tuh. Gula putih itu aja? Iya. Tidak pakai yang lain-lain? Enggak. Itu gulanya biasa gimana? Kakakannya? Kakakannya itu, jadi, satu potol musik, airnya itu, gulanya itu 2 sendok mata. Sendok, itu buat harian dan lomba. Nah, luar biasa ini. Meskipun umurnya udah terkena-kena banyak ya, tapi kan jiwanya masih muda. Bagi ini 2, kita ketemu dengan teman-teman yang baru. Nah, itu. Yang saya inginkan, jadi setiap ada gantangan saya berangkat, lalu bertemu sama teman-teman. Nah, jadi saudaraan kan? Alhamdulillah. Ini terima kasih atas waktunya, Pak. Udah-udah nanti buru subuhnya jalan dan prestasi bapak sehat. Ini kita udah ngobrol panjang, tapi belum kenalan ini padang pas siapa ini? Saya bapak Torimin. Torimin dari Tambak ya? Dari Purwodadi. Purwodadi, Tambak masuknya? Tambak ya. Oke, terima kasih. Saya selalu mantep pokoknya. Iya.